Saya Nurul Hidayati, mahasiswi jurusan Gizi Universitas Estanggul Jakarta. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang memperbaiki penuhan kulit secara alami dengan vitamin A atau retinol. Jadi, vitamin A itu apa sih? Vitamin A itu merupakan istilah generik yang digunakan untuk mencakup retinol, serta struktur terkait dengan 20 atom karbon dan karetenoid provitamin dengan 40 atom karbon. Istilah retinoid itu digunakan untuk sekelopok senyawa alami yang strukturnya sama dengan retinol, seperti senyawa lain yang berhasil disintesis dalam pencarian senyawa teropik yang baru. Fungsi vitamin A dalam memperbaiki kulit yaitu salah satunya diferensiasi sel terjadi bila sel-sel tubuh mengalami perubahan dalam sifat atau fungsi semulanya. Pada diferensiasi sel terjadi perubahan dalam bentuk dan fungsi sel yang dapat dikaitkan dengan perubahan perwujudan gen-gen. Apa dampaknya ke kulit kalau seandainya kita kekurangan vitamin A? Jadi, kalau kita kekurangan vitamin A, dalam plasma retinol dalam darah kurang dari 20 mg per desiliter menghalangi fungsi-fungsi sel kelinjar yang mengeluarkan mukus dan digantikan oleh sel-sel epitel. Jadi, kulit kita itu bersisik kering atau keratinize. Kulit menjadi kasar dan luka sukar sembuh. Memberan mukosa tidak dapat mengeluarkan kejaran mukus dengan sempurna, sehingga mudah terserang bakteri atau... Kekurangan vitamin A juga bisa mempercepat pengerutan kulit. Jadi, diawali pada lengan, paha, kemudian dapat menyebar ke seluruh tubuh. Asam retinoat sering diusap ke kulit untuk menghilangkan kerutan kulit, jerawat, dan kelainan kulit lain. Jadi, ada penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas retinol topikal atau vitamin A dalam memperbaiki tanda-tanda klinis kulit yang menuas secara alami. Jadi, populasinya itu 36 lansia, usia rata-rata 87 tahun dalam keadaan yang relatif baik tanpa penyakit kulit aktif. Lansia ini diberikan lotion retinol 0,4% topikal hingga 3 kali dalam seminggu selama 24 minggu. Jadi, asam retinol topikal ini memiliki bukti bahwa metrikolagen matang disimpan di atas dermis bagian atas. Jadi, pada kulit yang menuas secara inseritik dapat diobati dengan retinol. Kulit dapat menahan kerusakan kulit dan membentuk ulkus lebih baik daripada kulit yang tidak diberikan retinol. Kesimpulannya, retinol topikal memperbaiki kerutan halus yang terkait dalam penuhan alami. Induksi glikosaminoglikan yang signifikan yang diketahui menahan banyak air dalam peningkatan produksi kolagen kemungkinan bertanggung jawab besar atas penghapusan kerutan. Dengan sintesis matrik kulit yang lebih besar, kulit tua yang dirawat dengan retinol lebih mungkin menahan cedera kulit dan membentuk ulkus serta penampilan yang lebih baik. Jadi, vitamin A dalam memperbaiki kulit itu tidak melalui oral atau melalui mekanisme metabolisme saluran cerna, tapi vitamin A untuk memperbaiki kulit ini melalui diolesi dengan 0,4 retinol. Sekian presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa.